Intro Salam saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan Saya berdoa bagi saudara-saudari Dimanapun saudara berada Saya berdoa kalau saudara menonton video ini Saudara boleh diberkati Tuhan Dan melalui firman Tuhan ini Saudara boleh mengalami transformasi bersama dengan Tuhan Saya berdoa juga biarlah saudara semakin hari Semakin cinta Tuhan Dan semakin hari semakin diberkati Saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang terambil di dalam kitab Incil Matius Pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga pun tujuh Firman Tuhan berkata demikian Jika ia hendaklah kamu katakan iri Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jalan Saudara ku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana orang bisa menilai bahwa kita dapat dipercayai Sekali lagi saya jelasin bahwa Bagaimana orang bisa menilai bahwa kita bisa dipercayai Yang pertama Seorang yang dapat dipercayai bahwa apa yang dilakukannya itu benar Bahwa apa yang dikatakannya itu benar Itulah sikap orang yang dapat dipercayai Dan yang kedua Bagaimana sikap seorang yang bisa dipercayai atau orang yang dapat dipercayai Yang kedua Mengenai janji Ketika ia berjanji kepada seseorang Ia menepati janjinya Ketika ia berjanji hari ini kita akan ketemu Dan hari ini kita akan melakukan hal ini Ia menepati janjinya Itulah sikap orang yang boleh dikatakan dipercayai Maka di dalam kitab matis ini dijelaskan bahwa Jika ia hendaklah kamu katakan ia Artinya saudara tidak ada kebohongan dalam hal ini Ia menepati janjinya Hari ini ia berkata Hari ini dia lakukan Itulah sikap orang yang dapat janjinya Dan yang ketiga Bagaimana orang bisa mengetahui bahwa kita dapat dipercayai Dan yang ketiga Mengenai tanggung jawab Seorang boleh dikatakan Bisa dipercayai Ketika ia boleh melaksanakan tanggung jawabnya Ketika ia boleh melihat Ketika ia boleh melaksanakan tanggung jawab yang diberikan bagi dia Ia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik Maka ia akan orang-orang percaya Dalam teks firman Tuhan ini Bagaimana memberikan pengajaran bagi dia Ketika kita diberikan tanggung jawab Baiklah kita jangan menyenyiakan Untuk percaya Kita selesaikan tanggung jawab kita dengan baik Maka orang akan percaya kepada kita Firman Tuhan Katakan Jika ia Tendal Katakan ia Jika tidak Tendal Artinya Tidak ada kebohongan Artinya Langsung pasti percaya Tidak tidak Tendal Jika kita firman Tuhan Jika kita firman Tuhan Tidak berhubung Tidak berhubung yang ditanggung jawab Terima kasih atas dukunganmu